hai 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 ketemu lagi dengan saya tukang service amatir ini kita datangan TV 14 in ya atau tulisannya sih Panasonic tapi sepertinya sih ini tempelan tempelan aja kita cek masalahnya kenapa ini misalnya mau diganti digital cuma ini ada masalahnya saya nyalakan ini kelihatannya hanya ada garis horizontal ya jadi dia horizontalnya dia bisa menyebar dari IC horizontalnya tapi untuk yang vertikalnya dia tidak bisa menyebar ke atas tidak bisa spread Hai jadi ini kemungkinan besar ya yang paling besarnya yang terkena blok vertikal biasanya IC vertikalnya yang kena hai 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 e cinq there hai 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 selamat menikmati penampakannya coba lagi sepertinya gak nyala coba berhubung ini semalam dicoba berasap jadi kita ganti saja mesinnya dengan menggunakan mesin universal kita cabut semua nanti kita ganti dengan mesin universal yang langsung digital karena biaya perbaikan mungkin kalau kita beli per part satu-satu costnya gak masuk kecuali belinya serentak kalau satu-satu di toko alat-alat listrik ya kena casnya lumayan jadi yang kita cabut pertama adalah ini udah kita cabut ya flyback udah kita kosongkan ini soket soket kita cabut juga ini kita hitung kita hitung dari dari posisi lubangnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini 9 pin ya ada yang lebih kecil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pin dan ada yang lebih besar lagi pinnya kita ganti nanti yang harusnya sama dengan ini 9 pin ya 9 pin ini kabel ground ini harus nanti kita pasang juga ini ini harus didaulukan kabel ground kabel ground terus apa lagi ini nanti kabel flyback kita pasang yang baru kita yang lakukan adalah ini kabel ini kita cabut ini kabel gausing gausing magnet kalau yang TV-TV CRT ini ada ada gausing ini ya jadi menghilangkan kalau dia ada tiba-tiba kena magnet ya warnanya berubah tapi kalau ada gausing ini dia bisa normal lagi karena hilang sistem kemagnetannya nah ini kalau ini nggak dipasang jadi nanti ada bercak-bercak warna kabel ini ya kabel listrik ini AC ini mungkin nanti mesinnya saklarnya juga harus notifikasi langsung ke bodinya nah ini nanti kita lihat kabel AC ini dia langsung masuk yang ke kapasitor ini masih ada trafo ini ya di litam ya ada seek ring nah ini dia posisinya ini AC kalau yang ini AC in ini ini degausing kita cabut semua terus yang kita cabut lagi ini kabel soket CRT nah kabel soket CRT ini nah ini kabelnya ada soket nah ini kabelnya ini ada tiga ya ini ada biru biru putih dan hitam ini warnanya udah gak jelas tapi gak ada masalah karena ini bekasnya nah ini ada ini yang ini merah ya ini merah ini biru jadi merah itu dia lilitannya itu terhubung dengan yang biru hitam dengan yang putih kalau ini belak-balik gak masalah hitam putih kebalik itu ya karena satu lilitan tapi kalau ini kesana ini nanti rusak bakar ini mungkin kita pakai lagi aja ini sambil ininya terus sama lagi yang kita cabut nah mungkin itu aja kita ambil semua ininya nah ini harus lepas gak bisa lepas ini nah ini gambar merah ini bisa ini untuk horizontal ini setting horizontal dari kelebarannya kalau ini karena aslinya ini ada dua ini tapi kalau yang universal dia ada lima jadi kalau misalnya terlalu lebar kurang lebar nanti penyetelan horizontalnya dengan yang kebelu warna merah ini kita amankan aja ini mesin universalnya yang mini kecil dia apa sih kita siapkan ini ya yang kita pasang adalah yang pertama ini ya kambel ini kambel dari AC di posisinya tadi yang dekat dengan kapasitor ini dengan si kring nah ini AC in nah terus yang ini kambel degaussing jadi ini kambel yang dari ini nah itu degaussingnya ini bisa kita pasang dulu ini ya nggak kambel degaussingnya yang harus kita pasang pertama adalah kambel dari flyback kambel tegangan tinggi nah ini posisi harus dipasang dulu kalau ini nggak dipasang nanti rusak ini tegangan tinggi dia tidak terbuang ini dari flybacknya tidak terbuang dia nanti lama-lama lemah flybacknya ini kita pasang dulu ke tabung oke pastikan sudah kurang terpasang kemudian yang harus kita pasang lagi adalah kambel ground kembel ground kemarin ini ada copot ini kita solder ini kita solder ulang ini harus terpasang ini ground ini nah kambel ground ini ini kita pasang di soket nah ini ya ini soket kita pasang di soket boleh di solder takutnya nggak terpasang atau lupa ya udah soketnya kita pasang soketnya nah terpasang kambelnya sudah terpasang kita coba apakah ini soketnya sama kalau nggak sama kita harus lupa kita pasang pasang pelan-pelan dua tangan kemudian pasang soketnya sama tepat ukurannya kemudian yang kita pasang lagi adalah kabel ini yang tiga tadi dan yang satu yang merah tadi nah ini aslinya ini aslinya warnanya seperti ini nah ini jadi ada hitam putih dan biru hitam putih dan biru ini hitam dan putih bisa tertukar kalau biru ini harus tetap disini nih birunya harus di tengah jadi daripada kita rubah ini aja kita pasang lagi bekasnya bisa itu disolder kalau kabelnya udah kira-kira kurang baik ya dipakai yang baru atau enggak ini aja ini hitam, hitam putih dan ini kita pasang hitam putih dan biru terus yang kita pasang lagi adalah kabel yang merah ini kabel merah ini warnanya merah nih aslinya ini ya yang kabel warna merah nah ini kita pasang dulu yang di posisi tengah ini posisi soketnya ada lima satu, dua, tiga, empat, lima kita pasang posisi tengah nanti kalau dia kurang lebar atau terlalu lebar kita naikkan satu ke atas atau ke bawah nah ini kita pasang dulu di tengah ternyata ini ya besar ya ini kecil jadi enggak sama soketnya ini yang kita pakai ini aja kita soldat ini posisi yang merah ini ya nah penaskan dulu padanya ya Nah kita ganti dengan yang baru Terima kasih telah menonton 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 Menonton Kalau orang lain Terima kasih telah menonton Ini Ini soketnya Kita cabut Ya kita cabut ya Dan kita cabut Ini kita cabut Ini kita naikkan lagi pinnya daripada kita solder-solder nah ini ya Hai dari posisi yang hitam di bawah kita masang di tengah sekarang Hai ngomong sih Hai balik-balik Oh gini Hai nah ini ya kita masang di tengah Indonesia Hai ini kita pasang yang paling bawah Hai ya Hai cara tercepat Hai pasang aja hai hai Ayo kita nyalakan lagi Hai mbak ya kita nyalakan lagi apakah ada perbedaannya Hai Bismillah Hai ah langsung ya jadi ini sudah keluar di VB Auto nah ini Wekong ini 0000 ini udah normal jadinya betul Oh ya jadi paling mudah tuh caranya seperti itu tadi ini dia cari TVRI nasional tidak ada sinyal kita masuk menu dulu ini belum settingannya mungkin settingan dari pabrik Jakarta ya kita masuk ke Ini ada Hai teman ada di mana mode pencarian Hai ini ada mode pencarian di TVT2 semua cari otomatis cari manual kita cari otomatis saya tahu saja oke kita cari harus cepat selamat menikmati ini ini TV Rijabar ini kita lihat ke bawah jadi kita dapat terakhir ada VTV HD 38 yang 38 misalnya tadi channel radio EWS oke ya nanti kita rapikan ini sementara udah oke gambar udah tidak goyang mungkin kita setelahnya fokus saja ini tadi fokus ya dengan ini kontrasnya nah dia masih dapat gambar ini oke bagus ya kita rapikan dulu oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton